Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini hari Senin nih, ini jam 7 lebih 10 Sebenarnya juga saya apel pagi jam 7.30 Kita ke kandang Pak Ihad Nah ini suasana kandang Pak Ihad Nah ini juga sawah-sawahnya Ini di sekitaran kantor saya di PMK Bandung Barat Semalam pada Pak Ihad dengan anaknya mengantar ke Wado Sumedang Ini waktu saya pernah konten juga di Pak Ihad Waktu di Sumedang saya pernah bikin video Ini Pak Ihad yang mau dikeluarkan yang mana saja Pak Oh semalam tuh yang dua sudah ya Yang dua sudah ke Sumedang Nah ini betina ya Betina Garut Berapa Pak ini satunya Dua juta setengah satunya ya Berarti kalau tiga itu 7.500.000 ya Syukur-syukur semuanya tiga Pak ya Ini Dogar Tulen ya Pak ya Oke ini dibanro di 2.500.000 Pak Ihad gitu Oke guys ini saya masih di Pak Ihad Nanti juga mudah-mudahan kita punya modal ya Pak ya Nanti terisi lah untuk ini Pak Ihad ini yang lainnya juga Itu udah nggak dijual lagi Nggak ada dikeluarkan Ada yang Ada yang mau Yang ini Yang ini Ini Yang mana Yang ini Ini berapa Pak 6 6,5 Ini guys 6,5 Nah saya foto dulu Ini 6,5 Terus yang lainnya lagi mana Pak Nggak ada lagi Ini 6,5 Dan itu Saya foto ini Yang ini 2,5 Saya foto Kalau ini Kalau ini mau Bagus-bagus guys Bagus-bagus Mantap Tuh Bagus-bagus Pokoknya mah Yang mau dikeluarin Yang ini guys Yang 6,5 Dan Yang Betinanya guys Tuh Bagus-bagus Mantap sekali guys Nah ini Suasanya pesawahan Di Belakang Di samping Pak Ihad Ada Ini juga Tuh Guys Nah ini Oh ini mah Masih ini guys Tuh Ini Dogar guys Tuh Ini masih Kecil Ini Baru Melahirkan Oke Tuh guys Wah bu Ilmah Menemeknya Neme Lahiran Sabar hijab Buse dayana Alhamdulillah Ibu Ibu Madu Saya Ini Ibu Tersebarah kali Anak kan Dua Oh dua Ijalun Aku Polet Poletnya Oh ini Betinanya Yang Oh sama Polet Polet Poletnya yang Oh yang ini Oh sama ini Oh pantesan ada hitam putihnya ya Oh sama ini Oh iya Di Diadukannya Dikawinkan gitu Bu itu Berapa Tiga ya Tiga Oh Tua Gusip Tiga guys Ini baru Baru berapa Hari bu Baru dua hari Ini guys Dua hari Sudah Sudah kokoh Begitu guys Ini Betina atau Betina dua Betina dua Jalunya satu Betina dua Apakah nantinya Kalau udah tiga bulan Ini mau di Ini Dikeluarkan atau Lihat aja nanti Lihat aja nanti Bu kalau yang semalam itu Yang dibawa ke Sumberang Berapa Bulan Itu Tujuh bulan Yang tujuh bulan Waduh Sekali guys Satu juta Waktu semalam itu Diborong habis Sama Pak Pepen Yang dari Ini guys Sumbedang Waduh Sayang saya Tidak bisa Kesana Karena memang Hari minggu kemarin Kesibukan guys Mana pengiriman Ke jonggol Hari minggu paginya Terus ada acara keluarga Dan Ya itulah Untuk hari minggu itu Saya masih Banyak sekali Kesibukan untuk Acara keluarga Dan pengiriman domba Nah guys Aduh Bagus guys Tengah Ini Ini mah Nggak bisa Diragukan Ini domba Garut Dan ibu ini Dibantu Sama Anaknya Pak Ihat Ini ibu Hari kasih makannya Setiap Jam berapa Jam 6 Jam 8 Terus Dikasih makan lagi Jam berapa lagi Nanti sore jam 5 Alhamdulillah Ini campur Campur-campur ya bu Ini apa saja bu Yang Ininya Odot Daun singkong Daun nangka Panesta Dan campur Kalau dikasih Ini bu Selain rumput Apa lagi Enggak Enggak Oh bagusnya bu Hebat Tinggal di guys Saya mah kabita Bisan Bu Kalau saya pensiun Ngurus domba Barangkali bu Cocok Karena bu Beberapa Tahun ini Saya konten domba Bagus Bagus penontonnya Ibu ini rajin Alhamdulillah Bu Nuhut Bisan Bisa nanti Iya pasti Karena emang Itu Dulu makan Banyak yang ini Bu Ya pesan Ini Dan ini Dari mulai harga Ini Katanya Mau dikeluarin 6 Apa 6,5 Yang barusan bapak Oke lah Siap bu Nunggu Bisan tuh Banyak sekali Aduh Ini kabita Bisan bu Ini kandangnya Ada yang kosong Mudah-mudahan Pak Ihat Ada rizkinya Dan kita Ada rizkinya Bisa nanti Kita isi Ya bu Nah ini Alhamdulillah Mantap sekali Mantap sekali Oke siap Oke segitu saja Guys Informasi yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Berkenan Dan sebatas lagi Saya akan ke kantor Untuk Bekerja Upacara Biasa jam 7.30 Absen Dan apel pagi Oke Alhamdulillah Ini Sekali lagi Saya sampaikan Ini 2,5 Guys Ini 2,5 Mau di Keluarin Ini 2,5 Ini Dogar Betina Ini yang semalam itu Yang 7 bulan Sudah dibawa Dibelih oleh Pak Pepen Ke Sumedan Tadi malam Baru nyampe jam 1 Pak Pepen Dikatanya Anak-anak ini Anak-anak Pak Wawan Eh Pak Anaknya Pak Ihad Baru datang Jam 1 Malam Dari maghrib Sini Dan Alhamdulillah Waktu berapa Tahun yang lalu Berdua tahun yang lalu Saya pernah ke sekitaran Rumah nyapa Pepen Ngonten di sekitaran Wado Kelihatan gunung Apa itu Burang-Rang apa Gunung apa Sanggabuan Oke guys Sedang lahap-lahapnya Akan dijual Ini 6,5 Dan mudah-mudahan Berkenan Dan nanti Saya sampaikan Nomor Saya Dan nomor Pak Ihad Serta anaknya Pak Ihad Dan Alhamdulillah Untuk Kendaraan Bu Jangan khawatir ya Ibu punya sendiri Pak Ihad punya sendiri Jadi Semalam juga Ke Sumedang Murah Bu Ongkosnya 500 ya Ibu mah tidak Pak Ihad Tidak Apa Tidak 1 juta Tidak 700 gitu Ininya Walaupun sebetulnya mah jauh Bu malam Pokoknya mah Maghrib Maghrib Kaditu pulang jam 1 Berarti Dari jam 7 jam 6 Jam 6 Sampai kesini Jam 1 Ya Saya pantau Terus Alhamdulillah Ternyata ini guys Ini 6,5 Nanti mudah-mudahan Setelah saya tayang Ini bisa langsung Ada pesan Silahkan untuk yang dari Bogor Yang dari Sumedang Jongo Sukabumi Dan dimanapun anda berada Yang sudah menonton video saya Silahkan Ini 2,5 Guys Ini sudah berapa Ini bu Anakan Baru satu kali Baru satu kali Katanya guys Tuh Alhamdulillah Baru satu kali Oke guys Kita ke kantor Dan Mudah-mudahan Segera ada yang pesan Nanti saya antar Secepatnya Dan mobilnya Ada disini Tinggal Ini 2,5 Itu Ditempat disini Harga sini Nanti tambah Ongkir Beda lagi Ongkirnya Kalau Semuanya diborong Barangkali Ongkirnya cuman Kalau kemarin Bandingannya ke Sumedang 500 Ya mudah-mudahan saja Sekitar segitulah Nanti bisa kita Ini tidak ada Tawar-manawar guys Ini harga pas Tidak ada Tawar-manawar Dan Saya juga tidak ada Istilahnya Ngabatikan Ini bentuk real Saya Sebagai youtuber Ingin Peternak di Bandung Barat ini Di Indonesia Jawa Barat ini Maju Dan Ya modern lah Kira-kira begitu Oke guys 6,5 guys Tuh Ini bobotnya Berapa kilo Kira-kira Bisa 60 lebih Ada Ada mungkin ya 60 lebih Aduh ini mah gagal 6,5 guys Walaupun ke saya Mau membeli Misalkan dari sini Saya bayar Pindah ke kanan belakang Tetap Ini mah Karena memang ini Sudah harga Tidak goyang 6,5 Udah Pokoknya Saya Menjamin Kualitas Karena disini mah Semua Domba Garut Dan Sudah Ikut kontes Sudah ada Sertifikat Dan sebagainya Ini saya potokan Ini Di 6,5 Oke guys Segitu saja Terima kasih Oke segitu saja Informasi yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Video ringan kali ini Bisa bermanfaat Saya dengan Pak Ihad Bu Ihad Dan anaknya Di kandang Domba Dekat kantor saya Di kantor Pemerintah Bandung Barat Dan Di Mekarsari ini Menyampaikan Semoga informasi Bermanfaat Dan silahkan Kalau yang mau Pesan ke saya Atau ke Pak Ihad Saya antar Sampai tujuan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa